Saya juga gak paham ya kenapa persoalan kita di dalam negeri itu masih itu-itu saja. Negara lain ada yang sedang mempersiapkan tour, bahkan rencana tinggal di planet Mars. Ada lagi negara yang sekarang sedang menciptakan pasukan drone udara sebagai alternatif perang masa depan. Dan bagaimana kabar Indonesia? Sampai sekarang masih berkutat di masalah penistaan agama. Yang terbaru ada yang bernama Yosef Paul Zhang. Diperkirakan dia warga negara Hongkong atau mungkin tinggal di Hongkong dan berbicara di Youtube menghina agama Islam. Zhang bilang kalau dia adalah nabi yang ke-26 sesudah nabi Muhammad. Dan banyak lagi cercaan dia terhadap penganut agama Islam. Bahkan Zhang menantang polisi untuk menangkap dirinya. Mungkin Zhang pede karena dia tinggal di luar negeri. Polisi pun gak bisa dilecehkan begitu saja. Mereka kemudian mengklaim sudah bekerja sama dengan Interpol untuk menangkap Zhang. Dan keinginan polisi untuk menangkap Zhang ini didukung penuh oleh Nahdlatul Ulama. Itu baru kasus yang Kristen menghina Islam. Ada lagi yang Islam menghina Hindu. Namanya Desak Made Dharmawati. Seorang ibu, seorang mu'alaf yang juga dosen di sebuah perguruan tinggi. Video Desak Made ini viral di mana-mana karena di sana dia bilang kalau Hindu itu Tuhannya banyak. Dan Bali sebagai pusat setan terbesar di dunia. Dan macam-macam lagi pernyataannya. Ceramah Desak Made ini menyinggung orang Bali dan umat Hindu. Desak Made ramai-ramai dilaporkan ke polisi. Dan dia akhirnya minta maaf dan kesaktian meterai 10 ribu rupiah pun berjalan kembali. Desak Made membuat pernyataan dan diviralkan untuk meredam kemarahan. Meski sudah minta maaf banyak pihak mendorong polisi untuk tetap menjerat Desak Made dengan hukuman. Oke tadi ada Kristen yang menghina Islam terus ada Islam yang menghina Hindu. Nah yang sering kita dengar dan sampai sekarang aman-aman saja adalah Yahya Waloni yang sering menghina Kristen. Waloni ini gak tanggung-tanggung kalau soal menghina agama Kristen. Videonya suka viral di mana-mana. Dan kalau ditanya kenapa dia seringkali menyerang umat Kristen. Yahya Waloni selalu beralasan kalau dia sayang sama Kristen agamanya yang dulu dan dia ingin memberikan pencerahan. Lucunya yang dimaksud pencerahan untuk agama Kristen itu dia sampaikan di depan umat agama lain. Bukan di hadapan umat Kristen sendiri. Kalau Yosef Paul Zhang diburu, Desak Made disuruh minta maaf dan akan diproses hukum. Lalu bagaimana nasib Yahya Waloni? Kenapa sih dia aman-aman saja sampai sekarang? Ini karena pasal penistaan agama itu masih masuk dalam delik aduan. Dalam artian harus ada yang mengadu dulu ke polisi baru aduan itu akan diproses secara hukum. Kalau gak ada yang ngadu ya polisi gak bisa proses. Nah disinilah kelebihan kalau menghina agama Kristen. Agama Kristen mungkin agama yang paling sering dihina di Indonesia. Bukan hanya dihina, mereka juga bahkan dilarang ibadah di beberapa daerah. Dan karena terlalu seringnya ditekan itulah umat Kristen kemungkinan besar menjadi apatis. Ah ntar kalau dilaporin kita kena masalah lagi. Begitu pikir mereka. Ya mereka gak salah sih. Banyak kasus di mana umat Kristen selalu menjadi pihak yang dikorbankan. Kasus Ahok mungkin jadi salah satu contoh. Di mana dia difonis karena kasus penistaan agama. Dan ini membekas sekali di hati umat Kristen di Indonesia. Apalagi setiap hari minggu. Pendeta mereka selalu menekankan di dalam kotbahnya. Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Sehingga umat Kristen akhirnya lama-lama menjadi orang yang nerimo. Ah cuman dihina. Toh masih bisa cari makan dan gak mati kalau cuman dihina doang. Begitu mungkin pikiran sebagian besar dari mereka. Konsep keikhlasan umat Kristen Indonesia terhadap hinaan kepada mereka inilah yang mengagumkan buat saya. Hinaan terhadap agama bukan lagi sesuatu yang penting. Yang penting adalah prestasi di dalam hidup di dunia. Persis seperti apa yang mereka yakini. Kalau pipi kananmu ditampar berikanlah pipi kirimu. Bukan saya mengunggulkan agama Kristen itu lebih tinggi dari agama lain. Tetapi setidaknya konsep itu bisa kita pelajari supaya kita tidak terlalu reaktif atau bereaksi berlebihan ketika ada orang yang menghina agama kita. Karena ketika yang dihina itu reaktif maka akan muncul hinaan-hinaan lainnya. Karena pasti si penghina itu senang ada reaksi balik dari mereka yang dihina. Coba kalau kita cuek yang menghina juga lama-lama bosen. Karena pasti gak ada reaksi apa-apa. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita. Kamu hebat. Nah, selalu ingkasih dalam Tuhan. Hari ini saya menanggapi seorang yang buat saya pandangan-pandangannya sangat sejuk. Sangat tajam. Sangat nasionalis. Dan saya menyebutnya sebagai seorang yang sangat cinta pluralis. Dan sangat pluralis maksud saya. Sangat cinta Indonesia dan juga sangat cinta kesatuan. Yaitu Bang Denny Siregar. Yang dalam tanggapannya menanggapi tentang pasal-pasal penistan agama dari Pausang. Lalu Desak Made dan juga Yahya Waloni. Dan saya pikir yang perlu saya tanggapi adalah video tentang Yahya Waloni ini. Karena sebagian berkata bahwa ya kalau Pausang harus ditangkap ya Yahya Waloni juga harus ditangkap. Sebagian bahkan mulai berkata kepada saya Pendeta Gilbert hanya memberi tanggapan kepada Pausang. Lalu takut sekali dengan Yahya Waloni. Nah kita harus kembali kepada Alkitab dan Firman Tuhan. Bagaimana kita menanggapi Pausang sebagai saudara. Kita harus mengingatkan kita harus memberi doa secara khusus. Memberi tuntunan menyatakan kasih. Dan menyatakan kasih juga dengan memberikan teguran-teguran yang manis. Bukan beliau orang yang ngacok sama saya. Bukan. Seperti saya sudah beri tanggapan bahwa beliau hanyalah orang yang arogan menurut saya. Dan beliau adalah orang yang lupa diri karena merasa tidak ada di wilayah Indonesia. Lalu bisa seenaknya. Tetapi bebannya untuk menginjil ya baik menurut saya hanya kurang berhikmat. Nah bagaimana tanggapan tentang Yahya Waloni? Sebagian berkata bahwa Pendeta Gilbert menjago kandang tidak berani menanggapi Yahya Waloni. Harus saya katakan bahwa saya bukan seorang yang berani betul. Saya hanya seorang hamba. Saya hanya seorang yang taat. Saya hanya seorang yang melakukan apa saja yang saya rasa Tuhan perintahkan saya. Jadi kalau ada yang memberi tanggapan Pendeta Gilbert itu seorang yang tidak berani. Seorang penakut. Demikianlah kira-kira. Karena saya hanya seorang hamba yang hanya mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan saya. Yaitu Yesus Kristus yang saya yakini. Nah sebenarnya keringkasih dalam Tuhan dalam kesempatan kali ini. Saya harus memberi tanggapan saya dari apa yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar. Yaitu tentang Yahya Waloni. Nah menurut saya kita sebagai orang Kristen tidak memberi tanggapan apapun kepada Yahya Waloni. Karena buat kami saran saya Yahya Waloni harus periksa ke psikiater. Karena kelihatannya ada yang terganggu. Dengan kejiwaannya karena kelihatan dalam percakapan-percakapannya. Dalam kebohongan-kebohongannya. Dan ia begitu yakin. Jadi sudah keringkas dalam Tuhan. Orang seperti ini. Tidak perlu kita tanggapi karena harus saya bilang. Saya hormati ada beberapa kawan saya yang menanggapi terus tentang Yahya Waloni. Ya setiap orang kan punya caranya. Tapi buat saya secara khusus Yahya Waloni ini kalau saya harus tanggapi saran saya Yahya Waloni harus pergi ke psikiater untuk periksa kesehatan jiwanya. Karena bagaimana seorang bisa mengatasnamakan agama tetapi kemudian menhipu, berbohong, ngajak yang berantam dan lain-lain menjadi sangat aneh. Jadi saran saya tidak perlulah dilaporkan ke polisi juga. Justru saran kita bahwa Yahya Waloni ini perlu periksa ke psikiater. Karena buat saya ada yang kurang beres. Menurut saya loh ya kan. Menurut saya yang bersangkutan kalau saya boleh beri saran Yahya atau Ustadz Yahya Waloni stoplah dengan segala kebohongan-kebohongannya. Stoplah dengan manipulasi-manipulasinya. Stoplah dengan hal-hal yang aneh-aneh yang kau kerjakan dalam hidup ini. Yahya Tuhan itu adil. Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu maha melihat. Tuhan maha mengetahui. Jadi kita hanya doakan Ustadz Yahya ini agar Yahya ini cepat kembali ke jalan yang benar. Dan kembali sadar akan segala tindak tanduknya yang aneh-aneh. Karena Yahya kamu kan tahu sendiri toh siapa diri kamu. Kamu tahu segala manipulasi-manipulasi yang kamu kerjakan. Kamu juga tahu jujurlah kebohongan-kebohongan yang kamu kerjakan. Tuhan maha melihat. Tuhan maha mengetahui. Dan sebagai sesama orang percaya. Sebagai sesama orang Kristen secara khusus. Saya ingatkan rekan-rekan Kristiani jangan terprovokasi. Dan jangan fokus kepada Yahya Waloni ini. Karena kita perlu doakan supaya kesehatan jiwanya lebih baik. Dan mudah-mudahan sekali lagi kalau saya diminta tanggapannya. Buat saya orang seperti ini tidak perlu diperiksa polisi. Orang seperti ini perlu diperiksa oleh psihater. Siapa tahu akan justru bisa menolongnya. Karena sesama anak bangsa kita bukan perlu saling menyerang. Tapi sesama anak bangsa kita perlu saling menolong. Dan menolong Yahya Waloni yang paling baik adalah bukan polisi. Tapi psihater untuk pemeriksa kejiwaannya. Karena polisi itu untuk orang-orang yang perlu berubah. Perlu bertobat. Perlu lebih baik lagi. Tapi Yahya Waloni adalah menurut saya. Menurut pandangan saya. Dan kalau saya boleh saran. Bukan harus dibawa ke polisi. Tapi harus dibawa ke psihater. Salam saya buat Yahya Waloni. Doa saya. Supaya Yahya Waloni akhirnya sadar dengan segala perbuatannya. Dan kita sebagai orang Kristen. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Yang dipanggil untuk saling mengasihi. Janganlah kita terprovokasi. Janganlah kita fokus. Karena kita tidak pernah akan merasa Yesus kita dihina. Kita tidak pernah akan merasa agama kita dihina. Kenapa? Karena dari awalnya Yesus dihina, direndahkan, disalib. Bahkan salib adalah gambaran kutub. Jadi surat pengkasih dalam Tuhan. Kita tetap percaya pada Yesus yang mulia. Kita tetap percaya pada Yesus yang luar biasa. Bagaimanapun Yesus direndahkan. Bagaimanapun Yesus dihina. Bagaimanapun Alkitab dikatakan. Sudah dipalsukan. Tetapi luar biasa. Alkitab tetap adalah firman Allah. Yesus tetap adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Alkitab dengan tegas berkata. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak jika tidak melalui aku. Dan Alkitab dengan tegas berkata. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Yang bolehnya manusia selamat kecua di dalam nama Yesus. Kita harusnya sebagai orang Kristen tidak pernah melaporkan siapapun dengan pasal penghinaan agama. Karena kita hanya hamba. Kita tidak perlu merasa terhina. Kita dihina bagaimanapun. Yesus kita dasyat. Yesus kita luar biasa. Yesus kita segala-galanya. Dan bagaimanapun ditekan. Bagaimanapun dibom gereja-gereja kami. Tetapi saya tetap bangga jadi anak Tuhan Yesus. Saya tetap bangga menjadi orang Kristen. Saya tetap bangga menjadi hamba Tuhan. Saya tetap bangga menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Dan doa saya kita sebagai orang Kristen tetap bersatu. Jangan pernah terhina oleh hinaan-hinaan siapapun. Oleh tekanan-tekanan dimanapun. Tetapi kita tetap percaya bersama Yesus. Kita cakap menanggung segala perkara. Karena Alkitab berkata roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita. Dan Alkitab berkata yang menyertai kita lebih besar daripada yang melawan kita. Biarlah setiap orang Kristen tidak pernah merasa terhina dengan penghinan-penghinan apapun. Tetapi setiap orang Kristen berkata bersama dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Karena firman Tuhan katakan siapakah yang dapat memisahkan kita dikasih Kristus. Ketelanjangankah, pedangkah, malapetakkah, malapahayakah. Karena Alkitab berkata di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita bangga pada Yesus, kita bangga pada selip, kita bangga pada iman Kristen kita. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari semuanya itu. Tidak ada yang bisa menghinakan Kristus kita. Tidak ada yang bisa menghinakan Alkitab kita. Tidak ada yang bisa menghinakan iman percaya kita. Karena kita tak percaya Yesus adalah Tuhan. Harinya akan tiba setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapak di sorga. Dan sebagai hamba Tuhan, saya hanya mengingatkan buat kawanku Yahya Waloni. Yahya kami mengasihi kamu. Kamu boleh menghina agama kami. Kamu boleh menghina Alkitab kami. Kamu boleh menghina Yesus kami. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang mengasihimu Yahya. Dan bukan hanya itu. Kami orang Kristen tetap mendoakanmu. Dan kita berdoa agar jiwamu sehat. Kita berdoa agar rohmu akhirnya lurus. Dan kita berdoa engkau mendapat rang yang sesungguhnya. Doa saya menyertai dan sesama umat percaya. Mari kita tetap bergandengan tangan Indonesia merdeka. Indonesia bersatu bineka tunggal ika. Meskipun kita berbeda-beda. Tapi kita tetap satu. Salam kasih. Kamu hebat. Haleluya.